assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat jumpa kembali dengan muhar channel untuk kali ini kita akan mencoba bikin kue yaitu kue pelangi jadi warnanya nanti ada kue pelangi ada merah ada hijau ada kuning ya kita coba dengan namanya yaitu singkong ya kemudian kelapa yang sudah diparut usahakan dibersihkan hitam-hitamnya jadi kelihatan bagus kemudian ini bula pasir secukupnya kemudian dua pewarna kita ambil warna coklat dan warna hijau Hai yang pertama kita parut singkongnya dulu ya ke arah halus ini hasil singkong yang sudah diparut ya kelihatannya teksturnya juga lembut halus untuk yang pertama kita coba dengan ngasih gula pasir dulu ya gula pasir terserah pakai pakai gula apa terserah yang penting jangan ngerajuin orang kita aduk pakai sendok ya mata kita bikin jadi karena ini pelangi bikin tiga warna ya ini dibagi tiga kita tiga warna tinggal kita warna kasih warna kasih warna secukupnya jangan terlalu banyak ya di warna coklat kita aduk sekarang ini adonan sudah rata coklatnya kita tinggal beralih ke warna yang lain kita putar dulu ininya kita berarti ke warna hijau kita coba tuangkan cukup kita aduk ini pewarna sudah mencampur ciri satu ini warnanya itu bukan warna dari bahan pakaian atau bahkan bahan-bahan yang membahayakan ya ini ini hijaunya dari daun pandan kalau ini dari coklat ini daun pandan kalau ini warna aslinya nah dan tiga warna setelah ini sudah warna sudah kita tinggal tuangin geloyangnya ya yang geloyang untuk bahan warna yang dasar dari jadi kue pelangi ini kita pakai yang bahan aslinya ini warna aslinya ini coklat warna aslinya ini kalau sudah rata begini tinggal kita campurin untuk lapisan yang kedua kita pakai warna coklat 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 kita tuangkan sekarang di setiap biar agak padat di dalamnya jadi enggak kopong tengah hingga lapisan yang terakhir silakan mau dibikin berapa lapis berapa warna silahkan aja ini saya mencoba untuk tiga warna aja setelah haduran ini udah jadi ya kita dengan proses yang berikutnya yaitu pengukusan kita kukus dulu ya biar mateng ini kalau udah begini tinggal kita kukus tapi sebelum kukus ini ya kompor kita tunggu sampai mendidih kira-kira 10 menit ini mendidih kita coba loyang kuenya loyangnya kita masukin ya usahakan dua tengah ya setengah-tengah kemudian kita tutup lagi kita tunggu kita tunggu antara 20 menit ya ini udah 20 menit kita coba buka ternyata udah mateng tinggal nanti tuangkan disini ya ini bermisar pemirsa semuanya ya ini udah mateng kuenya tinggal dikasih ini pula sama kelapa yang udah diparut kita kasih ininya dulu ya kita kasih kelapanya dulu atasnya kasih kelapanya biar rata kita kasih secukupnya kemudian kalau udah rata begini tinggal kita kasih gula atasnya sedikit aja sedikit aja potong manis kelapa oke kita cukup oke oke sekian jumpa kita untuk hari ini untuk lain kali kita bikin konten masak kue-kue yang lain jangan jangan lupa untuk hari ini subscribe dan like comment dalam channel saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati